Media Barat tengah dihebohkan terkait pengarahan pesawat pengebom B-1 Lancer milik Amerika Serikat untuk membombardir markas Iran di Irak dan juga Syria. Pengarahan pesawat pengebom tersebut ditengarai akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok pro-Iran terhadap markas Amerika. Dan bahkan serangan yang dilakukan oleh kelompok pro-Iran tersebut membuat tiga tentara Amerika meninggal dunia. Hal inilah yang membuat Joe Biden selaku Presiden Amerika berjanji akan melancarkan serangan balasan hingga membombardir markas-markas Iran di Timur Tengah. Tapi sebenarnya markas Amerika di Timur Tengah memang seringkali mendapatkan serangan udara. Terbukti pada saat konflik antara Israel dan kelompok Hamas pecah, markas Amerika di Timur Tengah juga ikut diserang. Disingalir serangan itu berasal dari wilayah Irak dan Syria. Tentu ini memperjelas kalau serangan tersebut berasal dari kelompok pro-Iran yang bermarkas di kedua negara tersebut. Setidaknya pada saat itu markas Amerika di Timur Tengah mendapatkan 38 kali serangan drone dan juga roket. Beruntungnya serangan-serangan tersebut berhasil digagalkan oleh tentara Amerika. Tapi meskipun demikian, serangan itu telah melukai lebih dari 46 personel militer Amerika pada masa itu. Namun di sisi lain, mungkin kalian baru menyadari kalau Amerika sebenarnya memiliki markas di wilayah Timur Tengah. Salah satu markas negeri Pamansem tersebut bernama Sight 512. Pangkalan militer ini sebenarnya cukup dirahasiakan oleh Amerika. Tapi beberapa informasi membocorkan jika Sight 512 bertempat di Gurun Negev, Israel yang berjarak 20 mil dari Gaza. Bahkan secara rinci, markas Amerika itu diduga berada di puncak gunung Harkeren di Negev. Dikabarkan, Sight 512 memiliki kontrak jutaan dolar agar Amerika membangun pangkalan rahasia tersebut di sana. Tapi untuk apa Amerika harus membangun markas di wilayah Israel? Diduga, Amerika membangun pangkalan militer Sight 512 ini semata-mata untuk memantau langit agar bisa bersiaga terhadap serangan rudal yang menyasar Israel. Tapi meskipun begitu, kehadiran pangkalan militer ini gak didirikan untuk konflik Israel-Palestina, tapi untuk menangkal bahaya yang ditimbulkan oleh serangan udara Iran. Selain itu, Amerika juga memiliki pangkalan militer di Timur Tengah bernama Tower 22. Tower 22 terbilang berada di lokasi strategis di Timur Tengah. Pasalnya pangkalan militer ini berada di seberang perbatasan Suriah dan juga Irak. Selain itu, markas militer Amerika ini juga terletak cukup dekat dengan markas Al-Tanav, yang juga merupakan markas Amerika. Kehadiran Tower 22 berperan penting dalam perang melawan kelompok terorisme ISIS. Gak cuman itu, penempatan pangkalan Amerika Serikat di wilayah tersebut guna membendung pembangunan militer Iran di wilayah Suriah Timur. Tentu, dengan hadirnya Tower 22 di Timur Tengah, tidak hanya untuk memberikan keamanan bagi Amerika, tapi juga sekaligus mengamankan wilayah sekutunya, yaitu Israel. Sedangkan di wilayah Suriah, Amerika membangun markas militernya bernama Al-Tanav. Al-Tanav ini berlokasi di bagian kegubernuran Homs, 24 km sebelah barat perbatasan Al-Walid di Gurun Suriah. Tentu, kehadiran pangkalan militer ini cukup menjadi pertanyaan besar. Bagaimana bisa Amerika membangun markas militernya di sana? Sejatinya kehadiran pangkalan militer Al-Tanav dilatar belakangi peristiwa perang saudara di Suriah. Tepatnya, di tahun 2016, Amerika terus-menerus melakukan intervensi pada perang saudara di Suriah. Bahkan, kehadiran Amerika di Suriah juga untuk melatih pejuang anti-ISIS dari kelompok oposisi bersenjata tentara Suriah baru. Namun, nyatanya, pangkalan militer tersebut ilegal sampai pemerintah Suriah menganggap kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai agresi dan menuntut penarikan segera seluruh pasukan negara tersebut dari wilayahnya. Dari contoh kasus ini bisa disimpulkan jika Amerika terbilang cukup aktif di Timur Tengah. Bahkan, negara ini berani membangun pangkalan militer di wilayah negara lain secara ilegal. Tentu, serangan yang dilancarkan kelompok-kelompok militan di markas Amerika mengisyaratkan ketidaksenangan mereka dengan kehadiran Amerika di Timur Tengah. Tapi, kelompok mana lagi sih yang berani berkonflik dengan Amerika? Menurut beberapa sumber, kelompok yang menyerang pangkalan militer Amerika adalah kelompok perlawanan Islam Irak. Kelompok ini sebenarnya kelompok pemberontak Islam Syiah yang pro dengan Iran tapi bermarkas di Irak. Lalu, kenapa kelompok ini begitu berani melawan Amerika yang notabene-nya memiliki kekuatan militer terhebat di dunia? Kelompok ini mengatakan jika kehadiran mereka di Timur Tengah semata-mata untuk memerangi Amerika. Mereka bilang jika kehadirannya bukan untuk memerangi atau mengkudetan negara-negara di Timur Tengah. Mereka pun menegaskan jika kelompok perlawanan Islam Irak berusaha untuk menekankan Amerika agar berhenti membantu Israel yang sedang berkonflik dengan Palestina. Tapi harus diakui, serangan yang dilakukan oleh kelompok ini sudah berhasil membuat Amerika cukup marah. Soalnya selama Amerika berperang melawan kelompok Houthi, mereka hanya mengerahkan beberapa serangan rudal ke wilayah Yaman untuk membasmi kelompok tersebut. Berbeda ketika Amerika berperang melawan kelompok perlawanan Islam Irak. Pasalnya saking marahnya, negara tersebut sampai-sampai mengerahkan pesawat pengebom B-1 Lenser mereka untuk membombardir markas kelompok perlawanan Islam Irak. Mungkin saja serangan yang dilakukan oleh perlawanan Islam Irak cukup membahayakan bagi pasukan militer Amerika. Apalagi kelompok militan itu mengerahkan beberapa drone yang diduga kiriman dari negara Iran. Nah pertanyaannya memang drone apa sih yang digunakan kelompok ini? Dari ukuran dan bentukan, drone yang digunakan oleh kelompok perlawanan Islam Irak bisa jadi bernama Mohajar 6. Drone Mohajar 6 sendiri dibuat oleh Iran dan diluncurkan pada bulan April 2016. Dengan kata lain, Mohajar 6 terbilang masih cukup baru. Pasalnya bahkan drone yang dipakai kelompok militan pro Iran ini baru memulai produksi masalnya di bulan Februari 2018 lalu. Secara ukuran, drone ini memiliki panjang 7,5 meter dan lebar mencapai 10 meter. Nah dengan ukuran sebesar itu, drone ini dirancang agar bisa membawa muatan pengawasan multispektral hingga membawa 4 amunisi berpemandu presisi saat menjalankan misi di wilayah musuh. Lalu gimana dengan kemampuan menyerangnya? Sebenarnya, drone ini memiliki 4 slot untuk diisi peluru kendali, kemudian 2 slot lainnya juga disisipkan amunisi. Dan tentu di bawah sayap juga terdapat penyimpanan bom untuk melancarkan serangan di sektor darat. Nah dengan persenjataan sebanyak itu, tentu akan mengorbankan yang namanya bobot. Nah uniknya, drone ini masih bisa melaju di kecepatan maksimum 200 km per jam. Tidak cuma itu saja, drone Muhajir 6 juga diklaim bisa terbang hingga di ketinggian 25 ribu kaki di udara. Kemampuan itu sudah jelas bersumber dari mesinnya yang bisa menyemburkan tenaga sebesar 115 HP ke baling-baling. Tentu dengan kemampuannya itu, pasti membuat penggunaannya cukup diminati. Sayangnya, Muhajir 6 hanya bisa beroperasi dalam radius 200 hingga 500 km, dikarenakan dioperasikan menggunakan remote control. Tapi kalau dilihat secara detail, kelompok ini juga kemungkinan besar menggunakan drone biaya rendah milik Iran bernama Shahed-136. Shahed-136 tentu menjadi pilihan yang tepat karena harganya hanya 10 ribu hingga 50 ribu dolar per unitnya. Dengan menggunakan drone ini, kelompok tersebut tidak hanya berhasil menyerang pangkalan militer Amerika, tapi juga mendapatkan beberapa informasi terkait markas Amerika yang berada di Jordania. Tapi apakah drone ini memang cukup mampu untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Jordania? Jika dilihat dari spesifikasinya, drone ini sebenarnya cukup mampu. Soalnya dengan panjang 3,5 meter dan lebar mencapai 2,5 meter, memberikan Shahed-136 kemampuan untuk membawa hulu ledak seberat 50 kg. Dengan hulu ledak seberat itu, pastinya akan memberikan daya ledak yang besar. Dan terbukti, tiga personel Amerika tewas akibat serangan dari kelompok perlawanan Islam Irak. Apalagi, drone ini memiliki kemampuan untuk melaju di kecepatan maksimum 185 km per jam. Selain itu, Iran juga mengklaim jika drone buatannya bisa terbang hingga di jarak 2.500 km. Dengan kemampuan itu, kelompok militan tersebut bisa menyerang pangkalan militer Amerika, meskipun mereka masih berada di Irak.